selamat menikmati ke kartu SD bukan ke penyimpanan internal ya teman-teman tapi ke penyimpanan eksternal nah ini bagus banget buat teman-teman yang handphonenya itu kentang ya teman-teman atau bisa dibilang tidak terlalu banyak penyimpanan internalnya karena disini banyak banget aplikasi kamera yang kita gunakan untuk membuat video jadi kalian tinggal memilih aplikasi apa bisa dari kameranya langsung disitu banyak efek-efek yang bagus yang teman-teman tergantung dari handphonenya kalau handphone yang sudah canggih atau handphone yang harganya itu lumayan mahal jadi disitu kita tidak perlu lagi aplikasi tambahan kalian bisa menggunakan kameranya langsung dan menggunakan filter 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 yang ada kebetulan disini handphone aku itu bisa dibilang tidak menggunakan handphone yang menengah ke atas ya teman-teman jadi aku masih menggunakan aplikasi tambahan yaitu open camera karena open camera itu menurut aku sangat bagus di video-video aku ya teman-teman karena disini sesuai lah dengan handphone aku gitu buat teman-teman yang belum tahu caranya simak terus video ini ya dan jangan lupa simak sampai full durasi karena kalau kalian melihat video aku sampai full durasi teman-teman video teman-teman akan berada di bawah video aku yang ini jadi jangan kemana-mana simak terus ya buat teman-teman ya buat teman-teman yang baru berkunjung silahkan dukung channel aku dengan cara like komen subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya ya teman-teman mungkin nih teman-teman diantara teman-teman masih memerlukan informasi atau teman-teman lagi mencari informasi di youtube mungkin di video aku sebelumnya itu ada video yang kalian cari sebelumnya ya teman-teman oke teman-teman disini aku gak berlama-lama kita langsung aja ke caranya ya oke teman-teman kita sekarang langsung aja ya kita klik aplikasi open camera di pojok kanan atas ada pengaturan seperti roda gerigi gitu ya kita klik lalu kita klik more camera control lalu kita scroll ke bawah stro storage access from work kita aktifkan ya teman-teman lalu kita klik di pojok kiri atas ada tiga garis yang ini kita klik disini ada tulisan kartu SD jadi ini kita klik ya teman-teman ini teman-teman setiap handphone itu beda-beda ya teman-teman ada yang klik titik tiga di pojok kanan atas seperti ini tapi tidak ada tulisan buat folder baru jadi jadi aku klik yang di sampingnya itu teman-teman ada gambar plus gitu ya teman-teman yang ini nah disini ada tulisan buat folder baru jadi disini kita kasih nama foldernya ya teman-teman disini aku mau kasih nama foldernya open camera kalau sudah dibuat langsung klik ok kalau sudah seperti ini kita klik gunakan folder ini lalu kita klik izinkan oke teman-teman kita akan mencoba ya teman-teman kita buat video dulu oke kita akan coba kita kembali kita akan lihat ya teman-teman di file manager kita klik halo halo nah teman-teman disini ada tulisan open camera bisa kita klik nah ini video tadi ya teman-teman sudah ada di file manager dan sudah tersimpan di penyimpanan kartu SD oke kita kembali kita kembali ya teman-teman bisa juga kalian lihat di atas itu di samping kanan yang ini ya teman-teman lalu kita scroll ke atas bisa kalian lihat ini ada tulisan open camera kita klik nah ini videonya ya teman-teman tersimpan secara otomatis di kartu SD nah sekarang kita sudah berhasil terima kasih sudah simak videonya semoga bermanfaat ya oke teman-teman cukup sampai disini videonya terima kasih sudah simak video ini sampai habis jangan lupa dukungannya oke teman-teman kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya teman-teman kalau kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah nanti insya Allah bakalan aku bales dan kalau teman-teman menginginkan aku membalasnya itu dengan cara membuat video nanti kalian bisa komen di bawah juga ya teman-teman misalkan nih kalian tanya buat dong kak videonya nanti insya Allah akan aku buatkan videonya jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati